Halo, selamat datang kembali di video oleh Brasa Ini apa nih, ujung palangnya kali ini Ternyata pabrikanya dari Keosan Masa palang kayu diganti palang ini Tuh Ini Gue gak ngebayangin ini palang bakal Potek Gampang potek, serius Oke Ternyata seperti ini model palangnya teman-teman Ini adalah gearbox Ya, ini adalah gearbox Keosannya Tapi Gembongnya kok len? Oke Ini lampunya nih Wihdi, keren lampunya guys Jadi lampu arahnya Oh iya, bener dekat si syarir Ini Modelnya len banget ini Campuran nih, kombinasi antara len sama ini Ini yang bener aja cuy Ini mau diganti palang keosan Tapi model palangnya kayak begini Kayak semacam pipa Lampunya kita lihat ya Detail lampunya Len Ini dia detailnya Len terlihat nih Dan ini adalah Peralatannya Kabel-kabelnya Nah ini kabel-kabelnya nih Tuh Terus ini swing armnya Itu apa nih reflektor Oh rambu silangnya nih Ini paket rambu silangnya nih Tuh Itu paket rambu silang Atau Andres Cruises Kalau sini sih, kurang tahun ini ada rambu Berarti ini mau diganti total nih Ini dari NS ke NS tuh Ini lagi pasang Ini lagi pasang Itu lagi pasang Masang lampu Ini 38 doang Tau nih 39 Ganti juga gak ya Itu lagi proses Masang lampu Arahnya guys ya Lampu arah yang Alain industri gitu Modelnya Oke, kita balik lagi Ke model palang Ini Kalau gue bilang Kalau dikatakan Sama Sama yang di Bandung Enggak Kamu lihat detailnya nih Detailnya Kalau detailnya ML8BF BPZ Oh modelnya sama Tapi Tiangnya beda Kalau tiang Yang di Dabduo itu lebih tinggi Ini malen Kalau gue bilang Lebih pendek nih Kalau Dikira-kira nah Ini Dikira-kira nih Logo Apa Rambu silangnya Berada disini Di atasnya ini Atau Paket rambu ini Kalau gue bisa nih Ini palangnya Ns tutup nih Sembari melihat Orang pada Masang Ini pas banget Lagi pengerjaan Ternyata guys Ini model lampunya Sudah jelas ya Sudah pasti LED Light emitting diode Terdiri dari Lampu-lampu kecil Hanya menyatu Lampu-lampu kecil Nah ada kebuka ya guys Ini gempoknya juga punya len Lihat tuh Oke Saya gak jangka ya Bener-bener gak tau Kalau Ada kabar Pergantian palang Dan Setelah nonton videonya Mas Yaman Gue bener-bener kaget Ternyata mau diganti keiosan Ini yang lama Ini juga model Jepang Tapi ini Udah Ini Ini sepuhnya guys ya Udah 40 tahunan lah Beroperasi ini Kemungkinan Awal 2024 Palang ini Udah gak dioperasikan lagi Atau mungkin Mau dilempar ke palang lain Tuh yang seberang tuh Baru Baru dipasang Baru selesai pasang tuh Oke itu aja Yang gue mau kasih tau Gile Serius ini Palangnya Pake kayak gini nih Kalo gak potek Keren nih Bye-bye Altyazı M.K.